PEMBICARA 1 Pembasaran dapat dilakukan secara online atau datang ke kantor Partai Perindu. Para bakal calon akan melewati tahapan seleksi berkas dan kompetensi. Kita masih terus berkonsentrasi untuk melakukan rekrutmen pencalekan secara maksimal karena kita ingin memastikan bahwa setiap dapil yang ada di TPR RI, Partai Perindu harus mendapatkan satu kursi. Rekrutmen terbuka bakal calon anggota legislatif ini disambut antusias masyarakat. Saya lihat visi dari Partai Perindu, visi dan misinya sangat jelas, clear, tujuan utama untuk kesejahteraan rakyat. Dan ini membuat saya untuk melihat Partai Perindu benar-benar parti yang siap untuk memperbaiki kondisi daripada masyarakat Indonesia. Melihat Perindu antusiasnya cukup ke masyarakat. Di sana sudah mulai ke bawah, jadi lapisan bawah sepertinya sudah aspirasi mereka ingin disalurkan di situ. Perindu lolos menjadi peserta pemilu 2019 dan siap menyukseskan pilkada serentak Juni 2018. Partai bernomor urus sembilan itu juga telah membentuk tim sembilan yang bertugas mengerahkan segenap kekuatan mesin partai untuk memenangkan Perindu di pemilu 2019. Tim Liputan AI News melaporkan. Tim Liputan AI News melaporkan.